Nah ini kita akan bahas tarap intensitas bunyi bagian yang kedua Sekarang saya akan bahas hubungan tarap intensitas jumlah sumber dan jarak Tentu saja jarak pendengar ke sumber bunyi Ini ada sumber bunyi, kemudian ada pengamat Pengamat yang pertama berjarak R1 dari sumber, pengamat yang kedua berjarak R2 dari sumber Tentu saja kalau pendengar atau pengamatnya itu lebih jauh dari sumber bunyi Pasti intensitas yang didengar akan lebih kecil Nah kalau daya sumber tetap, maka hubungan intensitas dengan jarak itu adalah seperti ini I2 dibanding dengan I1 itu sama dengan R1 per R2 di kwadrat Nah kalau belum paham masalah ini, silakan lihatlah video saya sebelumnya Ini juga saya ingatkan bahwa di bagian pertama dari pembahasan tarap intensitas Sudah saya jelaskan bahwa T itu 10 log I per I0 Sedangkan intensitas itu kalau dinyatakan dalam bentuk T I adalah I sama dengan I0 10 pangkat T I per 10 Nah sekarang ada problem seperti ini Misalkan saya punya sumber bunyi, ini semua sejenis ya sumber bunyinya Misalkan sebanyak N1 sumber pada jarak R1 Ini ada pendengar yang mendengarkan di sini Dia mendeteksi tarap intensitas T I1 Dia mendengar tarap intensitas T I1 Tapi kemudian jumlah sumber yang sejenis ini kemudian diubah dari N1 menjadi N2 Misal dari 3 menjadi 6, dari 7 menjadi 18 gitu ya Tetapi si pendengarnya ini jaraknya juga berubah Maka berapa T I yang didengarkan? Nah ini persoalan yang sebenarnya tidak terlalu sulit untuk dipecahkan Caranya begini, kita hitung dulu T I1 dengan jumlah sumber N1 Berapa? Nah dengan menggunakan rumus kebalikan ini Maka I pada jumlah sumber N1 itu adalah I0 10 pangkat T I1 per 10 Nah seperti itu Bagaimana kalau kita menghitung hanya 1 sumber saja? Ini kan N1 sumber Nah kalau 1 saja berarti I0 harus kita bagi dengan N1 Kali 10 pangkat T I1 per 10 Nah seperti itu Nah bagaimana kalau jumlah sumbernya dilipatkan menjadi N2? Maka nanti berarti I pada keadaan N2 Ini kan 1 sumber ya Kalau N2 sumber berarti harus kalikan N2 Jadi kalau begitu ini akhirnya dapat N2 Dikalikan I0 per N1 kali 10 pangkat T I1 per 10 Nah seperti itu Tentu saja ini pada jarak R1 ya Nah bagaimana kalau pada jarak R2? Kalau pada jarak R2 Untuk jumlah sumber N2 Maka ini kita bisa hitung Misalkan saya umpamakan pada jarak R2 Itu intensitasnya adalah Iaksen Seperti itu Nah nanti untuk mencari T I-nya kita tinggal main log saja Oke jadi kalau ini jaraknya diubah Maka pendengar ini akan mendengarkan intensitas Iaksen Pada jumlah sumber N2 Ingat ini tadi jumlah sumber dilipatkan Tapi jarak pada R1 Kalau pada R2 bagaimana? Kita pakai remus berbandingan tadi Bahwa Iaksen pada jumlah sumber R2 Dibagi I pada jumlah sumber R2 Pada jarak yang tidak sama Itu berarti R1 per R2 kuadrat Tadi kan seperti itu ya Jadi kalau begitu saya akan temukan Rumus Iaksennya Pada jumlah sumber N2 Itu adalah I N2 dikalikan R1 per R2 kuadrat Lalu saya masukkan ke sini ya Lalu saya masukkan ke sini ya Saya masukkan Coba ini saya masukkan Jadi N2 per N1 kali I0 10 bangkat T I1 per 10 Dikalikan dengan R1 per R2 kuadrat Nah itu seperti itu Itu intensitas pada jarak R2 dengan jumlah sumber N2 Nah untuk mencari T I2 nya kita tinggal main log saja Jadi kalau begitu T I2 itu adalah 10 log Iaksen pada jumlah sumber N2 Dibagi dengan I0 Nah gitu kan Nah akhirnya kita dapatkan apa Kalau dibagi I0 berarti ini sama saja dengan 10 log Nah I0 nya hilang tinggal apa ini N2 per N1 kali 10 T I1 per 10 kali R1 per R2 kuadrat Nah kita dapatkan seperti itu Nah karena sifat logaritma Maka T I2 itu bisa kita cari Kita uraikan seperti ini 10 log ya Jadi ini kita uraikan lognya Log N2 per N1 Plus log 10 T I1 per 10 Plus log R1 per R2 di kuadrat Nah seperti itu ya Akhirnya saya dapatkan 10 log N2 per N1 Plus 10 Ini 10 ya 10 Log 10 pangkat T I1 per 10 itu berarti T I1 per 10 Jatuh pangkatnya ini Terus kemudian yang ini 10 ya Nah 2 nya ini juga bisa jatuh Kali 2 log R1 per R2 Nah seperti itu Akhirnya coba ini Saya coret ya 10 nya Seperti itu Saya tata ulang ya Jadi ini T I1 plus Nah ini 20 Log R1 per R2 Ditambah dengan 10 log N2 per N1 Nah akhirnya kita sudah temukan rumus hubungan antara T I Jarak pendengar kesumber dan juga jumlah sumbernya Nah sekarang ada satu kasus khusus bagaimana kalau jaraknya tetap tapi hanya jumlah sumber yang diubah Jadi kalau jaraknya itu tetap Jarak pendengar kesumber tetap Jadi misalnya ini adalah sumber bunyi Kemudian ini ada pendengar Mendengarkan pada jarak R gitu ya Sumber bunyinya Nah terus kemudian Pendengarnya ini tetap disini Pada jarak yang sama Nah tapi sumber bunyinya ini dilipatkan Ya misalkan dari jumlah sumber N1 menjadi N2 Jadi kalau kita lihat disini bahwa R1 nanti sama dengan R2 sama dengan R Nah kalau jarak R1 R2 itu sama Tidak berubah jarak pendengar terhadap sumber Cuma jumlah sumber yang diubah Maka kalau R1 sama dengan R2 itu berarti lognya 1 Log 1 itu 0 ya Jadi 0 ini jadi 0 suku ini Sehingga nanti akhirnya kita dapatkan bahwa Ti2 itu adalah Ti1 ditambah dengan 10 log N2 per N1 Akhirnya kita dapatkan rumus seperti ini Untuk jarak yang tetap Tapi hanya jumlah sumber yang diubah Nah kasus kedua Bagaimana kalau Jarak sumber dan pendengarnya itu berubah Tapi jumlah sumbernya dibuat tetap Misalnya ini 1 mesin Ini 1 mesin Misalnya ini 2 mesin Tetap 2 mesin Ini 10 mesin Tetap 10 mesin Tapi jaraknya saja yang berubah disini Jadi kalau Nnya sama Berarti N1 sama dengan N2 Hasil logaritma ini kan 1 Log 1 Ya karena N1 sama dengan 2 Log 1 itu 0 Jadi suku ini 0 Sehingga akhirnya kita peroleh suku yang di depan saja Akhirnya kita peroleh rumus Bahwa Ti2 itu adalah Ti1 plus 20 log R1 per R2 Seperti itu Nah inilah hubungan antara Ti dengan jarak pendengar ke sumber Jika jumlah sumbernya tidak diubah Nah kadang-kadang rumus ini juga ditulis dengan tanah min Di sini min 20 Tapi boleh saja Asalkan R2 nya di atas Jadi boleh nulis begini Ti2 itu adalah Ti1 min 20 log R2 nya di atas Itu kan sifat logaritma Untuk lebih jelasnya saya kasih contoh soal Contoh yang pertama 5 mesin dibunyikan menghasilkan taraf intensitas 60 dB Jika 50 mesin sejenis dibunyikan bersama-sama Akan menghasilkan taraf intensitas berapa Nah kita bisa menjawab dengan mudah Kita lihat dalam soal Tidak diketahui jarak pendengar ke sumber Berarti jarak sumber ke pendengar dianggap tetap Jadi jaraknya tetap Hanya jumlah sumber yang diubah Oleh sebab itu Kita bisa pakai rumus Ti2 Ti1 plus 10 log N2 per N1 Jadi kita lihat jumlah sumber awal disitu adalah 5 Terus kemudian dilipatkan menjadi 50 Nah kita tinggal memasukkan saja ini Pada saat sumber 5 itu Ti nya 60 Jadi kalau begitu ini 60 plus 10 log N2 50 Dibagi dengan 5 Akhirnya saya dapatkan 60 10 log 10 Log 10 itu adalah 1 Sehingga C nya adalah 70 dB Oke ini ada 1 mesin diesel pada jarak 2 meter Menghasilkan taraf intensitas 90 dB 1 mesin diesel sejenis pada jarak 20 meter Akan menghasilkan taraf intensitas berapa Kalau kita lihat jumlah sumbernya tidak diubah Tetap ya Tetapi jaraknya yang berubah Jarak yang pertama itu 2 meter Ini menghasilkan Ti sebesar 90 dB Nah sekarang pada jarak 20 meter Berapa Ti nya Nah kalau jumlah sumber tidak diubah Hanya cara yang berubah Maka Ti nya kita bisa pakai rumus T2 Ti 1 plus 20 log R1 per R2 Jadi Ti 1 90 ditambah 20 log R1 nya 2 R2 nya 20 Jadi ini dapatnya 90 plus 20 Ini adalah log 0,1 Nah log 0,1 adalah min 1 Jadi 90 kurangi 20 Hasilnya adalah 70 dB Nomor 3 Satu mesin diesel pada jarak 8 meter Menghasilkan taraf intensitas 80 dB 10 mesin diesel sejenis pada jarak 80 meter Akan menghasilkan taraf intensitas berapa Kita bisa menjawab dengan sangat mudah Ini perhatikan ya Jumlah sumbernya diubah Pertama satu mesin Pada jarak 8 meter Menghasilkan Ti sebesar 80 dB Nah terus kemudian jumlah sumber diubah Menjadi 10 Pada jarak Caranya diubah juga 80 meter Nah ini Ti nya berapa ya Nah kita bisa menghitung pakai rumus yang panjang tadi Karena semua berubah Jadi Ti 2 Ti 1 plus 20 ya tadi ya 20 log R1 per R2 Ditambah lagi 10 log N2 per N1 Karena jumlah sumber juga berubah Jadi Ti 1 nya tadi 80 ditambah 20 log R1 nya adalah 8 R2 nya 80 plus 10 log Nah N2 nya itu adalah 10 N1 nya 1 Jadi ini 80 ditambah 20 log 0,1 Ini 10 log 10 ya Jadi kalau begitu 80 plus Nah perhatikan ini log 0,1 Min 1 ditambah 10 Log 10 itu 1 Jadi ini min 20 80 min 20 60 ditambah 10 Berarti hasilnya adalah 70 dB This is very easy and fun Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!